Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya, Seyfultang Buraka Saya masih berada di lokasi Pembangunan Masjid Hustul Hatimah SMA Negeri Satu Kendari Kali ini saya memberitakan bahwa Kami mendapatkan bantuan 100 sak semen Juga ada 30 batang besi 12 50 batang besi 8 Dan 30 batang besi 6 Itu datang dari Alumni SMA Negeri Satu Kendari Alhamdulillah sekali, karena 100 sak semen ini Sudah bisa kita pakai untuk menyambung Menyambung cor yang ada di atas lantai 2 Oke Kita juga Dapat bantuan batu merah Oke Alhamdulillah sekarang Lantainya sudah mulai dirapikan Nanti akan di lantai Kemudian Semen untuk sementara di kampung di bawah Lantai 1 Dan Ada pun untuk tangga Tangga turun Karena kita di SMA Negeri Satu itu berundak-undak Tuh tangga sudah jadi Turun masuk ke dalam Ini ke ruangan Ruangan SMA Nanti Atau ruangan Kesatuan Bisa Menakai negeri Siklam SMA Negeri Satu Kendari Bisa lihat dari sini pembangunannya guys Oke Senang sekali mengisi hari libur dengan Membantu Berupaya Sekuat mungkin Bisa mendapatkan Bantuan Atau dukungan Dari kita semua Jadi Kebetulan saya bendaranya Jadi pembangunan metip ini Secara mandiri Dari bantuan Alumni Prisma Juga ada sebagian Donatur Yang kembali saya ucapkan bahwa Pembangunan ini Masjid Tufus Nur Khotima ini Membutuhkan dana kurang lebih 101,2 miliar Dengan luas 17,5 meter Kali 9,5 meter Sedangkan lantai duanya lebih besar lagi Lebih luas lagi Kita berupaya mengadakan Secara mandiri Pembangunan masjid ini Karena Musola kami Yang berada sekarang Semana negeri satu kendari Sudah Tidak mampu menampung Jamaah Terutama kami disini Mewajibkan anak-anak Muslim Solat jumat berjamaah Solat lahur berjamaah Dan solat asar berjamaah Di sekolah Oke Siapa tuh ada yang menonton video ini Masih ada yang ingin menambahkan Juga mewakili Sekolah Panitia Pembangunan Masjid Kami mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Yang sudah berpartisipasi Dalam Membantu Pelaksanaan Pembangunan Masjid Husnul Khotima Terutama dari para Alumni Yang masih Selalu Mengingat sekolahnya Yang selalu merindukan Guru-gurunya di sekolah Dengan bersatu padu Insyaallah Masjid Husnul Khotima ini Akan Segera Perwujud Pembangunannya Amin Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh